Halo, kembali lagi bersama saya Primash Nuwardana di video ini saya akan menjelaskan bagaimana prime keluaran terbaru yaitu black series di prime ini yang terbaru ini jadi dia banyak sekali perubahan dari seri sebelumnya yaitu seri logic disini salah satunya dari cam terus dari string bentuk racernya sedikit ada yang berubah nah kita mereview dulu speknya di black 9 ini apa aja disini masih menggunakan axle to axle yaitu 39 inch sama kayak seri-seri sebelumnya dia tidak menggunakan ata 40 tapi di prime ini dia menggunakan ata atau axle to axle itu 39 inch terus untuk fpsnya atau kecepatannya itu dia 325 feet per second jadi masih sama seperti seri sebelumnya yaitu logic jadi tidak banyak berubah di fpsnya atau sama jadi tetap di 325 feet per second dan untuk brisiknya brisiknya ini dia masih 7 inch sama kayak logic juga di angka 7 inch terus dan yang terbaru itu adalah di camnya di camnya itu dia menggunakan roto cam system jadi dimana di seri sebelumnya yaitu di logic dia tidak bisa di adjust di black 9 ini dia mulainya 27 inch sampai 33 inch jadi nggak usah khawatir kalian kalau misal mau ganti draw length tinggal geser aja ini bautnya dan disini tuh gesernya itu bisa micro jadi nggak seperti ada beberapa busur yang bisa di adjust tapi dia per lubang disini nggak kita harus menggeser ini dan ini bentuknya slide jadi nggak perlu bang kayak gitu jadi lebih enak jadi misal kalian panjangnya kurang dikit atau kalian kurang banyak nah itu bisa micro di untuk adjustnya ini untuk masa busurnya sendiri ini sekitar di web itu sekitar 4,6 lbs jadi lumayan nggak begitu berat banget nggak begitu ringan banget dan untuk pilihan draw length nya kalian bisa milih diantara mau di draw length 40 sampai 80 lbs dan yang terkeren lagi yaitu kalian bisa meng adjust light off jadi light off yaitu tarikan di belakang atau kalian nahannya di belakang itu bisa mau seperti apa di frame ini dia ditawarkan bisa di adjust 65 sampai 90 90% jadi kalian udah bisa nge adjust draw length draw length dan kalian juga bisa adjust light off nya jadi kalian mau suka karakter busur yang berat di belakang atau tarikan di belakangnya itu ringan atau berat itu kalian bisa milih sesuai feeling kalian sendiri sendiri kabel board nya jadi disini dia masih pakai teknologi flexis roller masih seperti sebelum sebelumnya dan disini ada damper nya damper nya gitu jadi memang untuk merdam damper sorry untuk merdam getaran yang dikeluarkan dari busur ini dan perubahannya lagi yang terbaru yaitu adalah di string di string nya sebelumnya di logic di series logic dia ada 5 string nah di black series ini dia menggunakan 7 string mereka menyencuaikan atau membuat lebih bagaimana center busur ini bener-bener sempurna jadi memang disini kalau kalian punya black series punya black series mereka pasti ada tulisan power by center key technology jadi memang busur ini gak usah setting yuk nya lagi gak usah setting ini yuk nya lagi kanan kiri jadi ini busur ini memang bener-bener center jadi lebih enak nyetting nya dan disini untuk nyetting nya pun kita bisa nyetting cam timing sama cam syncron nah cam timing kalian tahu harus pakai drawboard atau kalau bahasa indonesianya itu kita tuh ngepasin timing antara cam atas sama cam bawah bareng nah disitu dan cam syncron nya disini ada 4 dot atau 4 titik disini 1 2 3 4 jadi setiap cam ada 2 titik nah itu kalian bisa untuk mengatur cam synchronation nya jadi ini bener-bener busur yang menurut saya keren jadi mudah nyetting nya dan untuk meng-adjust draw length sama light off kalian gak butuh bow press lagi kalian tinggal mengendorkan baut yang ada disini kalau yang disini ini yang ada bulung-bulung ini dia light off dan yang untuk disini dia draw length jadi gak perlu pakai bow press lagi jadi kalian tinggal pakai kunci L kalian kendorin kalian atur cam sorry draw length sama light off nya seperti itu dan yang paling penting yaitu busur ini bener-bener seimbang jadi memang motonya dia balance is akurasi jadi memang busur ini bener-bener seimbang saya pegang tangan satu gini masih seimbang dan yaitu kita dipermudahkan dengan bantuan center teknologi ini nah untuk pilihan warnanya karena di prep gak begitu banyak warna yang ditawarkan dia hanya menawarkan 12 warna untuk target yaitu dibagi menjadi 7 warna di solid dan 5 warna di target kalau kalian lihat katalognya itu ada ada 3 urutan eraser itu nah yang tengah itu untuk hunting jadi kalian kalau mau memilih targetan kalian jangan milih yang tengah karena di Indonesia atau di dunia pun sudah gak boleh pakai warna hunting dan yang keren lagi dari prep itu yaitu untuk string dia garansi seumur hidup dan untuk busur ini dipastikan garansi ya garansi dari prepnya sendiri jadi pastikan kalian kalau mau beli prep itu dealer bisa menggaransikan tapi kalau kalian minta tolong saya untuk membelikan prep atau kalian mau titip bisa langsung kontak ke nomor saya atau ke instagram saya jadi dipastikan busur itu garansi karena dulu saya pernah lem saya antara itu gores atau retak tapi terus saya komplain claimkan ke prepnya dan 1 2 minggu 2 minggu lem yang yang baru itu datang dan saya ganti jadi memang jadi kalian harus mendaftarkan di busur ini ada nomor serinya jadi kalian daftarkan terus kalian pastikan alamatnya atau data kalian itu sesuai dan dan jangan lupa masukkan nomor seri serial number nya di go ini oke seperti itu gak banyak yang saya paparkan lagi mungkin kalian bisa nanti DM atau chat ke saya tentang apa sih kelebihannya tentang pram selanjutnya oke terima kasih jangan lupa di like komen dan di subscribe semoga channel ini semakin bermanfaat bye bye